Oke, jadi kali ini Viva Co.ID kedatangan pemain film dari Hoax, Vida Kabbalasian. Hai! Selamat datang di Viva Co.ID. Baik-baik kan ya hari ini. Bukan Hoax ko ini asli. Asli ya, ini gak bohong real Vida Kabbalasian. Ceritain dong film Hoax itu seperti apa sih? Sebenernya film Hoax ini Hoax apa Hoax ya? Kayak bebas deh. Film Hoax ini sebenernya udah dibuatnya udah lama banget. Tahun 2012. Cuman karena tahun 2012. Emang film ini tadinya ditujukan untuk festival-festival film. Dan tahun 2013 dirilis di Notre Dame, world premiere-nya. Terus ke Singapura, ke Jogja Net Park juga. Terus ada beberapa festival juga yang saya lupa. Setelah itu memang film ini sempat tertidur ya maksudnya cukup lama gitu. Mungkin pihak produser juga mau keluarin film ini, cari momen yang tepat juga. Selain kan isu yang diangkat sebenernya agak sensitif juga sebenernya di film Hoax ini. Tadi ya udah mulai tahun 2014, gak jadi. Tahun 2016 gak jadi lagi. Akhirnya tahun 2018 kita udah pikir ini pasti gak mungkin jadi deh. Gak mungkin jadi nih Hoax pasti. Eh ternyata malah jadi Hoax beneran. Jadi deh keluar di film komersial. Sebenernya film ini tuh jenrenya apa sih? Ada comedy juga? Ada drama juga? Seperti apa sih? Sebenernya kalau kita baca scriptnya basically sih drama ya. Semuanya itu drama. Tapi memang ini kan kayak omnibus sebenernya. Kayak ada tiga cerita paralel dalam satu waktu gitu. Plotnya saya tuh lebih kayak ke drama. Terus plotnya Tara Basro agak lebih suspen kayak thriller, horor gitu. Terus partnya Tora agak sedikit light lebih ngepop. Ada comedy situasinya juga. Tapi basically sih semuanya nih drama sih. Cuman kejadian-kejadian yang terjadi di dalam rumah masing-masing itu yang membuat apa namanya, jenrenya agak sedikit bergeser gitu. Dan memang ya ini kehebatannya Iva sih sebetulnya. Tapi alurnya nyambung ya? Nyambung, nyambung. Ada benang merahnya sebenernya. Karena di trailer itu sedikit membingung gak? Ada horrornya juga tapi ada lucunya juga gitu. Ya karena memang kalau misal agak mungkin saya paham juga sih gimana caranya membuat trailer ini pasti agak sulit. Karena kan banyak hal-hal yang gak boleh kita share gitu kan. Karena semuanya tuh kayak layer by layer nya tuh emang harus kita tutupin sampai akhir film ini selesai gitu. Jadi untuk judul film yang awalnya rumah dan musim hujan. Rumah dan musim hujan tuh sekarang jadi hukum. Kenapa? Sebenernya saya sendiri sih gak tau ya. Itu lebih ke produser sih. Jadi mungkin produser punya pertimbangan tersendiri. Cuman kita ngambil positifnya mungkin kalau rumah dan musim hujan itu kan udah terkenal film festival gitu. Untuk membuat satu paket yang baru repackage gitu. Butuh sesuatu yang mungkin jualan kali ya. Karena isinya juga di reedit lagi. Terus apa sih sebetulnya yang sekarang lagi trend tapi bisa nyambung juga sama film ini. Mungkin produser berpikiran, oh cocok gitu. Tapi buat sebagian orang yang udah nonton filmnya dan udah pernah nonton film zaman dulunya gitu. Rumah dan musim hujan. Menariknya adalah kalau edit versi rumah dan musim hujan cocok judulnya rumah dan musim hujan. Tapi ketika dipackage menjadi hoax, cocok juga gitu. Karena kan udah disesuaikan dengan editingnya gitu. Yang aku denger ada beberapa menit yang dibuang. Karena mungkin karena masuk ranah komersial. Iya. Jadi sebenarnya juga emang kalau kita lihat. Kalau saya lihat gitu terutama part saya gitu. Memang banyak sih yang hilang gitu. Bahkan waktu kita press screening. Kebetulan teman-teman media juga yang pernah nonton versi festivalnya gitu. Dia sempat nanya, mas gimana tuh 20 menit kebuang. Serius 20 menit? Jadi dia tuh benar-benar hafal gitu. Iya. Tapi kalau buat saya gini sih. Memang ketika film ini tujuan untuk versi festival. Pasti ruang lingkup untuk berekspresi akan lebih luas gitu kan. Idealisme-idealisme Yiva tuh bisa tertuang disini. Tapi kita harus paham juga ketika ini masuk ke ranah komersil. Ditonton oleh banyak orang. Pasti ada batasan-batasan yang harus kita ikutin. Aturan-aturan ikutin. Terutama sensor. Terus mungkin juga dari produser mau mere-package film ini menjadi lebih ringan. Atau lebih mudah diterima untuk pasar yang lebih luas gitu. Jadi buat saya sih ya sah-sah aja sih. Walaupun memang ada bagian-bagian yang saya hilang ya. Yang penting ketika orang nonton film rumah dan musim-musim sudah tahu bahwa aslinya seperti ini loh. Kalau di repackage lagi ya. Ya jadinya pasti akan berbeda. Tapi kita juga berharap mungkin nanti ada pemutaran khusus. Buat orang-orang yang penasaran gimana sih versi aslinya gitu. Karena kan dipotong itu apa ya. Mengganti atau bikin berbeda gak sih? Sebenarnya poinnya sih intinya sih gak berbeda. Tapi mungkin kalau misalnya orang yang udah nonton versi sebelumnya atau mungkin detail tentang film ini. Kayak ada yang informasi yang mungkin agak kurang tapi jelas. Tapi tetap jelas. Tapi kayak, oh ini kenapa ya? Orang masih mikir, oh ini pasti sensor. Oh ini pasti ini. Jadi orang kita juga udah mulai berpikir kritis juga gitu. Kenapa kok durasinya jadi pendek gitu. Tapi dibuat ses smooth mungkin biar masih tetap bisa ditikmati. Oke. Terus kan Mas Vino ini berperan sebagai Ragil ya? Ragil. Bener ya? Sosok Ragil ini agak mirip gak sih sama Mas Vino? Atau kesulitannya lah memerankan sebagai Ragil? Beda banget sih. Beda banget ya? Soalnya kan kalau ngomong kayak gini nih cepat gitu kan. Sementara Ragil di sini digambarkan oleh Eva. Bahwa dia tuh justru kalau misalnya kita baca skripnya ya. Bagian Tara dan Tora tuh banyak banget dialognya. Sementara saya tuh cuman kayak keterangan. Ragil berpikir, Ragil. Jadi ekspresi yang dikeluarkan Ragil tuh lebih ke gestur. Lebih ke mimik, lebih diem gitu. Beda banget sama saya gitu. Dan apa namanya dan yang menariknya juga. Ini tantangan baru buat saya pada tahun 2012 itu. Saya mendapatkan film yang sebelumnya kan saya filmnya lebih ekspresif gitu. Itu anak muda gitu kan. Terus Eva menantang saya untuk film ini yang tone down gitu. Yang lebih diem tapi bisa sampai maksudnya gitu. Berarti kesulitanya mungkin mimpi-mimpi juga. Iya gesturnya. Terus seberapa yakin nih untuk film Hoax yang akan diberikan ke penonton? Seberapa yakin para... Kita sih selalu yakin ya. Kita selalu yakin gitu. Cuman memang ketika film itu dilempar ke pasar pasti itu udah jadi milik umum gitu kan. Masalah dia suka atau tidak suka kontennya itu relatif juga. Tapi buat saya pribadi, saya sih optimis karena belum pernah ada film seperti ini gitu. Film ini memang kalau kita baca dari review-review ini salah satu film terbaiknya Eva Isfans ya. Dan belum pernah ada film dengan genre seperti ini. Biasanya ada genre seperti ini tapi omnibus gitu. Itu gabungan dari beberapa film pendek gitu kan. Jadi yang ini tiba-tiba horror, thriller. Tapi kalau ini enggak. Ini satu film. Cuman memang plotnya itu yang membuat cerita ini, alur ceritanya jadi tiba-tiba kok serem nih. Tapi semuanya itu masih dalam konteks yang sama gitu. Benang merah yang sama. Jadi film ini tuh nyambung tapi bikin penonton itu pada mikir ya. Iya. Tapi ini gimana nih? Iya, iya. Terus kok gini-gini. Gitu. Terus kalau misalkan film ini sukses. Ada sequel enggak sih? Kira-kira. Kalo saya rasa sih, menurut saya pribadi sih enggak ya. Karena memang film ini tuh cuman seperti gambaran manusia-manusia yang ada di dunia. Seperti kita lihat sehari-hari. Kejadiannya pun cuman dari, ini kayak kejadiannya latarnya pada saat bulan Ramadan ya. Ketika buka puasa sampai sahur. Jadi timelinenya cuman segitu doang. Timing penceritanya cuman dari situ doang. Buka puasa sampai sahur. Berarti malam terus ya? Malam terus, malam terus dan hujan terus gitu. Nah disitulah dengan tempo yang sangat singkat, waktu yang durasi, eh apa namanya masa yang sangat singkat itu. Terjadi beberapa kejadian yang orang enggak nyangka-nyangka gitu sebenernya. Ya sisanya telinga-nyangnya bener penasangnya. Kok begini ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Terus, beradu acting sama Tara Malastron. Walaupun cuman sedikit tadi kan. Gimana? Ini pertama kali saya acting dengan Tara. Acting sama Tora juga ini pertama kali. Iya. Orang suka kebalik. Kalau bilangnya ini film kedua, saya amat orang. Enggak. Film pertama justru ini. WarCop DKI Reborn itulah yang 5 tahun kemudian gitu. Kita sama-sama profesional sih. Sama-sama pengen memberikan yang terbaik untuk film ini. Apalagi ini idealismenya Eva banget. Ketika dia masih sekolah di Korea. Dia pengen banget membuat film ini. Dan ketika film ini dibuat. Akhirnya dibuat. Kita lihat perjuangan Eva untuk bisa menghasilkan film ini. Buat saya ya. Kenapa kita enggak bisa kasih yang terbaik gitu kan. Walaupun part Ragil dan Ade. Ade itu Tara. Itu sangat sedikit. Tapi ada momen-momen yang memang harus saya tunjukin bahwa. Hubungan Ragil dan Ade ini seperti ini nih. Ada sedikit. Ya kalau kita lihat filmnya nanti. Masih ada sesuatu yang ganjil di antara mereka berdua gitu. Kenapa gitu. Terus kan film ini kan drama. Terus Mas Tora kan orangnya lucu ya. Terus untuk pertama kali ketemunya dengan Tora gimana sih? Nah jadi. Waktu pertama kali ketemu sama Tora. Sebenarnya senang ya. Maksudnya main sama Tora. Tapi waktu itu kayaknya tim penyutra dan Ade itu udah punya satu skenario. Bahwa ini kan Ragil nih karakternya diem. Enggak boleh terlalu banyak kecanda. Sementara partnya Tora walaupun bukan komedi pure. Tapi ada sedikit situasi komedinya juga. Lucu-lucunya sedikit. Jadi ketika pas kita ada bagian yang gabung. Mereka udah bilang nanti Vino pas bagian ini. Lebih tenang aja. Enggak usah terlalu bawa sama Tora. Takutnya udah ketemu udah keasikan sendiri. Iya bener. Sementara Tora syutingnya belum pada saat itu kan. Tora cuma sedikit disitu. Sementara ini partnya Vino gitu. Jadi ini dibikin lebih jadi diem. Tora sampe bilang. Nenak kok. Diem mulu gitu. Oh ini gak asik nih. Mau diconggomu juga kok jadi kayak lempeng aja gitu. Walaupun sebenarnya. Saya dan yang jadi bapak saya. Om Landung Sima Tupang itu lagi nge-set. Karena kita sebentar lagi udah mau masuk ke part kita yang lebih drama. Dibanding part yang lain gitu. Tapi jadinya dia lebih kalem ya. Iya. Makanya sempet bilang. Wah nanti. Pas mau main work of the Carrie Bourne sama Vino. Vino mana bisa ngelucu ya. Mana bisa ini. Wah sementara kan dia udah yang. Untuk komedia dia udah makanan. Tapi ternyata ya emang beda sih. Tiap orang kedekatannya kan beda-beda gitu. Terus untuk proses syutingnya kan tahun 2012 nih. Terus mau masuk ke ranah komersial sekarang. Ada lupa-lupa tuh misalkan yang jenis gak sih? Waktu pertama kali kita promo sih lupa. Saya sama Tora. Bahkan Tora juga lupa nama gue siapa waktu itu ya. Gue jadi siapa ya. Akhirnya kadang-kadang temen-temen wartawan juga yang ikutin. Kamu jadi raga. Oh iya bener. Baru kebuka lagi, kebuka lagi. Jadi makin kebelakang kita makin inget. Tapi ingetin temen-temen media juga sebenernya. Karena terlalu lama ya. Karena terlalu lama gitu. Tapi setelah nonton yang screeningnya. Oh baru tau. Ternyata kayak gini-gini. Oh ternyata dirubahnya tuh kayak gini. Ya maksudnya masih masuk akal lah. Karena isu yang sekarang lagi berkembang juga lagi sensitif banget. Terus apa namanya. Ya kita sama-sama menjaga lah. Menjaga. Jangan sampai film ini yang niatnya baik. Malah dicari celahnya untuk hal yang gak bagus gitu. Oke deh sekarang coba dipromosikan film hoax yang sudah tayang 1 Februari 2018. Beneran. Oke jangan lupa nonton film hoax yang udah tayang mulai kemarin 1 Februari 2018. Film ini sebenernya udah pernah tayang 5 tahun lalu tahun 2012. Dan kalau kalian mau tau penasaran kenapa sih film ini baru tayang sekarang langsung ke bioskop. Jangan lupa kemarin udah tayang ke bioskop. Ini bukan hoax loh. Ini real. Oke terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Vivo.